Intro Ancol Tempat wisata satu ini selalu menjadi pilihan wisata untuk keluarga, sahabat, atau pasangan. Selain karena harga tiket yang terbilang terjangkau, Ancol juga menyediakan pemandangan pantai yang memanjakan mata. Selain pantai, pengunjung juga dapat mengunjungi berbagai pilihan tempat wisata, seperti Dufan, SeaWorld, juga tempat yang dapat mengekspresikan kreativitas dan jati diri di pasar seni. Juga ada Atlantis dan Samudera yang banyak menampilkan pertunjukan hewan laut, seperti anjing laut, singa laut, lumba-lumba, dan hewan laut lainnya. Taukah kamu, Ancol terbentuk bermula dari Soekarno yang sempat mengandarai salah satu wahana di Taman Hiburan di Amerika Serikat, yaitu Disneyland, pada tahun 1954. Dari situ, muncullah keinginan Soekarno untuk memiliki Taman Hiburan serupa di Indonesia. Akhirnya, terbentuklah Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966. Namun, sehubungan pemerintahan saat itu masih fokus pada peperangan kemerdekaan. Maka, pengembangan Ancol terabaikan. Ancol kembali mendapat perhatian dari Insinyur Soekarno pada akhir Desember tahun 1965. Beliau menunjuk DRH Suemarno Sasroatmojo menjadi pelaksana pembangunan DR Ancol sebagai destinasi wisata. Sedikit informasi, pada masa perundukan Jepang, Ancol digunakan sebagai tempat eksekusi dan kuburan massal bagi mereka yang menentang tentara Jepang. Pada 14 September 1946, para korban dimakamkan di pemakaman Ancol. Pemakaman tersebut lebih dari 2.000 korban. Setelah merdeka, Ancol diubah menjadi kawasan wisata yang indah. Tapi, sangat disayangkan, kini tempat wisata Ancol tidak terawat dengan baik. Salah satunya, banyaknya sampah di sekitar area Ancol. Sampah tersebut disebabkan oleh banyaknya pengunjung yang membuang sampah sembarangan dan tidak menaati peraturan yang ada. Selain banyaknya sampah, perairan di Laut Ancol juga tercemar. Salah satu penyebabnya yaitu limbah rumah tangga yang memicu terjadinya polusi air yang menyebabkan banyak ikan mati. Menurut dari hasil diskusi kami, jika diperbolehkan, kami ingin memberi saran untuk tempat wisata Ancol ke depannya. Yaitu 1. Dengan menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih bersama masyarakat sekitar dan juga pengunjung yang tertarik. 2. Setelah melakukan kegiatan bersih-bersih, sampah dikumpulkan lalu dipilah menjadi beberapa bagian. Organik untuk dijadikan pupuk kompos, non-organik untuk digaur ulang, dan sampah berbahaya untuk dimusnahkan. Secara pribadi, salah satu anggota kami pernah mengikuti kegiatan bersih-bersih di daerah sekitar Gelora, Bung Karno. Ternyata lumayan terbukti efektif untuk dilaksanakan. Sementara, teknik pemilahan sampah dengan tujuan masing-masing sudah dilakukan di daerah Bali untuk menjaga tempat wisata di sana tetap bersih dan terbukti efektif. Karena itu, kami memutuskan untuk menggabungkan keduanya dan menghasilkan ide baru yang akan kami jadikan solusi untuk masalah di tempat wisata Ancol. Kesimpulannya, tempat wisata Ancol adalah tempat yang bagus dan cocok untuk berwisata bersama keluarga dan teman. Tetapi, selagus apapun tempat itu, kita tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Seperti, untuk tidak membuang sampah semarangan dan tidak melanggar peraturan yang ada. Hanya dengan melakukan hal kecil seperti itu, kita sudah membantu menjaga tempat tersebut agar tetap bersih, indah, dan nyaman. Kenapa sih memilih Ancol sebagai destinasi wisata? Walaupun di tempatnya jauh, tapi dia kalau misalkan kita ke Dufan, di Dufannya itu pilihan permainannya banyak. Terus kalau ngajak teman-teman, terus seru aja gitu. Menurutmu, tiket masuknya Ancol termasuk murah atau mahal? Masih worth it sih, kalau untuk pemilihan permainannya yang banyak, mantap. Sarana transportasi apa sih yang digunakan untuk menuju Ancol? Aku pakai transportasi umum, aku naik KRL. Menurutmu, Ancol sudah termasuk tempat yang bersih atau belum? Udah sih, kamar mandinya sekarang udah lebih better. Apa sih yang menjadi daya tarik di Ancol? Kalau aku jarang ke tempat yang lain selain Dufan sih. Mungkin karena Dufan lebih banyak permainannya, jadi pilihannya itu aja sih. Kenapa sih memilih Ancol sebagai tempat destinasi wisata? Mungkin karena destinasinya itu banyak ya, satu masuk satu komplek, jadi nggak terlalu jauh jangkauan. Jadi bisa masuk satu objek, bisa mencakup semuanya. Menurutmu, tiket masuk Ancol termasuk murah atau mahal? Kalau untuk weekend ya kayaknya ya, agak tinggi. Kalau untuk yang ini sih, relatif ya. Termasuk udah murah lah karena udah masuk wahananya banyak di dalam itu. Mungkin kalau bisa ya ada perumur-perumur lagi lah kalau di weekend, biar banyak peminatnya lagi. Sarana transportasi apa sih yang digunakan untuk menuju Ancol? Kalau kami kan dari Lampung, jadi biasanya udah satu paket dari Lampung. Model kayak travel gitu lah. Jadi nggak bawa mobil pribadi nih kebetulan ini. Menurutmu, Ancol sudah termasuk tempat yang bersih atau belum? Kalau luarnya, kotor ya kalau menurut saya. Kalau luarnya itu luar, untuk luar wilayah itu kayak mau arah sini tuh saya lihat itu udah padat, kotor. Cuma kalau di dalamnya udah lumayan lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!